Saudara Ngabuburit atau menunggu datangnya waktu berbuka puasa bisa diisi dengan berbagai kegiatan. Seperti yang dilakukan oleh komunitas penggemar supercar asal Surabaya, mereka berkonvoy ke Kota Malang. Tak hanya sekedar konvoy, para penggemar supercar ini juga membagikan sembako pada warga kurang mampu. Halaman Balai Kota Malang minggu petang mendadak menjadi showroom mobil mewah. Sejumlah mobil mewah jenis supercar terpakir di halaman gedung Balai Kota. Mereka adalah komunitas penggemar supercar yang sengaja berkumpul sambil ngabuburit di halaman Balai Kota Malang. Kedatangan mobil-mobil mewah ini menarik perhatian warga yang melintas di Balai Kota. Tak jarang mereka berhenti untuk melihat dan berfoto dengan mobil mewah ini. Tak hanya berkumpul bersama supercar kesayangan, mereka juga membagikan paket sembako pada warga yang kurang mampu. Mikael Lawanto, salah satu penggemar supercar ini, bilang bahwa pertepatan dengan bulan suci Ramadan, para penggemar supercar ini juga ingin berbagi dengan masyarakat. Malang karena Malang ini menurut saya punya daya tarik tersebut. Jadi kotanya itu dari seni budaya, UMKM, pariwisata, itu sebenarnya potensialnya sangat besar. Jadi tujuannya kita membawa supercar kesini itu bukan untuk gugalan-gugalan pastinya, tapi tujuannya untuk menarik para investor-investor itu buat datang kesini. Dan juga sehari itu di bulan komadon kita membagikan sembako buat teman-teman yang membutuhkan sebagai bentuk cinta kasih kita terhadap teman-teman semua. Seperti itu. Sementara itu, PJ Wali Kota Malang yang turut hadir dalam ngaburit bersama penggemar supercar ini mengaku, kegiatan yang digelar para penggemar supercar ini merupakan kegiatan yang positif dan menurut Wahyu Hidayat, para penggemar supercar ini tertarik dengan Kota Malang yang dianggap masih memiliki banyak potensi. Untuk pengusaha sukses ini datang ke Kota Malang, saya ingin memperkenalkan kota-kota yang berbeda walaupun mereka tidak datang. Dan harapannya pengusaha sukses ini bisa berbagi, kemudian bisa investasi di Kota Malang sejauh dengan kota-kota yang berbeda. Begitulah, maka saya banyak terima kasih sekali kepada teman-teman dalam komunitas supercar yang selama ini sudah kita ketahui bersama, selalu berbagi, laluan sosial, senjana, dan lain-lain. Karena malam-lain, Kota Malang saat ini terpilih karena mereka tertarik dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Malang. Melalui ngaburit bersama para komunitas supercar ini, PJ Wali Kota Malang juga berharap ada kerjasama dan investasi yang akan dibawa ke Kota Malang oleh komunitas supercar yang diisi oleh para pengusaha ini. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.